Halo semuanya, selamat datang kembali ya dalam video saya kali ini Jadi kali ini tuh ada satu quest baru ya Sebenernya quest ini itu sudah berlangsung selama beberapa hari ini Jadi quest ini emang kalau gak salah emang udah ada dari kemarin ya Infonya itu ada di discord guys Kalau misalnya teman-teman mau ngelihat infonya Nah disini yang pengen saya beritahukan sebelum teman-teman memainkan quest ini Perlu teman-teman ketahui ya Kalau misalnya teman-teman ikutin quest ini dan berhasil menyelesaikan questnya Quest ini tidak akan memberikan poin reputasi tambahan ya ke teman-teman Jadi nanti yang akan teman-teman peroleh itu adalah sebuah topi dan juga fox apabila kalian beruntung Nah untuk event quest ini itu akan diadakan dalam waktu terbatas ya Di sini disampaikan kalau quest banking ini akan close nanti di hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 jam 10 malam Jadi untuk kalian yang nantinya menonton video ini setelah tanggal 19 di atas jam 10 malam itu sudah tidak bisa lagi ya Kalian mengikuti quest banking ini oke Nah jadi disini bentar ya saya mau jualan dulu Oke jadi kegiatan menyelesaikan quest ini teman-teman bisa pergi ke Terafila ya Dan disini tujuan teman-teman itu adalah ke Terafila Bank Nah Terafila Bank itu letaknya ada di samping post office ya Di atasnya post office lah sebelah kanan oke Nah sampai disini masuk aja Dan nanti kalau sudah berada di dalam basement eh di dalam basement di dalam bank seperti ini ya Teman-teman bisa turun aja ke bagian basementnya si gedung bank ini oke Dan disini tinggal kita temuin aja Mr. OKX Ini klik aja seperti ini guys dan disini langsung muncul ya questnya beserta box tempat penyimpanan fox kita nanti Lalu disini teman-teman bebas ya mau teman-teman baca dulu narasi questnya Atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau skip tinggal next 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 aja ya Tidak perlu dibaca semuanya pokoknya intinya quest ini tugas kita itu adalah menangkap fox Nah nanti kita tuh perlu memasukkan ke dalam kotak ini ya 5 fox oke Sebenarnya quest ini emang cukup mudah sih mudah banget sayangnya memang kita harus sabar ya Karena bisa teman-teman lihat deh nanti ketika saya coba buat nangkep si fox ini oke Dan ini adalah questnya yang harus saya selesaikan Oh ya disini langsung balik aja ya ke Terafila City Dan disini bisa teman-teman langsung klik aja tombol Z teman-teman Ataupun juga nih kalau misalnya teman-teman tidak pakai laptop ya atau PC bisa zoom out aja Untuk melihat sekeliling area Terafila City ini dan menemukan posisi fox seperti ini Jadi posisi fox itu saya nyarinya selalu saya zoom out ya Karena kalau di zoom ini tuh zoom secara normal itu biasanya gak kelihatan guys Nah ini seperti inilah ya proses menangkap foxnya Deketin dulu salah satu foxnya Klik box ini box tempat penyimpanan fox yang kita peroleh Dan disini ya ini foxnya arahin ke foxnya Lalu tinggal kita klik aja seperti ini ya guys Wah tuh kan dia lari Nah jadi menangkap fox itu tidaklah mudah Satu fox aja Kalau tidak salah saya harus 4 sampai 5 kali lari sana sini ya Keliling Terafila City ini Jadi satu fox aja itu ada ya 5 kali larian ke sana kemari Seperti ini guys Harus saya zoom out lagi buat memastikan posisi fox yang sudah saya kejar tadi Nah disini saya ngejarnya random ya Karena kan kalau misalnya mau ngikutin arah larinya fox yang udah saya temuin nih Bisa jadi saya tuh gak tau dia tuh udah sembunyi dimana kayak gitu Akhirnya ya sudah saya nyarinya random aja Fox mana yang saya temuin Kalau saya bisa ngikutin arahnya dia lari Itulah yang saya prioritasin buat saya kejar Kira-kira seperti itulah Nah ini juga ceritanya disini Bisa teman-teman lihat ya Barusan juga saya berhasil memperoleh satu fox Jadi ya minimal 4 sampai 5 kali lari sana sini lah Ngejar fox Barulah foxnya ini bisa ketangkap semua Ya pokoknya quest ini gampang kok Gampang banget Tapi harus sabar guys Karena ya lumayan makan waktu banyak ya Kira-kira kalau video ini gak saya cepetin Itu nyampe lah 10 menitan lebih 15 menit itu ada Buahnya buat nangkep fox Oh ya disitu tadi teman-teman sempat ngelihat kan ya Saya lagi ngumpulin Ronin Block juga Jadi karena tadi kan waktu perjalanan ngumpulin fox Itu saya ngelihat ada Ronin Block item Ya sudah saya sekalian kumpulin Kayak gitu guys Jadi kalau misal kita nih ngumpulin Ronin Block Ya itu juga bisa nambah XP deh Kalau tidak salah Nambah XP di skill exploration Tapi inti dari video ini bukan mengumpulkan Ronin Block Ya saya ingatin sekali lagi Tadi tuh ya pokoknya karena tadi tuh kebetulan saya sempat ngelihat ada Ronin Block Jadinya saya kumpulin juga sekalian Daripada nanti harus balik-balik lagi guys Oke Oke teman-teman Dan ini adalah fox kelima saya Akhirnya bisa terkumpul semua Ya 16 menit adalah ya untuk mengumpulkan 5 fox ini Jadi sekarang Kalau sudah kekumpul ya seperti ini Hal yang harus kita lakukan itu adalah kembali ke Terafila Bank tadi Dan disini nantinya Kita perlu kembali ngobrol ya Sama Mr. Okayeks Nah ini turun aja ke basement Seperti yang di awal tadi ya Di awal-awal waktu teman-teman Harus ketemu dengan Mr. Okayeks Untuk memperoleh questnya Oke Nah disini Tinggal teman-teman klik aja Mr. Okayeks ini Oh good Oke guys Nah ini bisa next-next aja ya Dan 5 box fox ini ya nantinya Itu hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah Dari 5 box fox ini Itu tinggal kita letakin aja ya Disini 1, 2, 3, 4, 5 Oke Jadi ini tuh kita perlu naruh fox-foxnya Di posisi-posisi kayak gini guys Ini bebas ya Taraaa Dan inilah hadiahnya Hanya sebuah cap atau topi Nah ini tinggal teman-teman next aja Next aja terus kalau misalnya mau ngebaca narasinya ya Pokoknya quest kita disini pun juga sudah selesai ya Jadi Emang quest ini tidak menambah poin reputasi ya Saya nyari-nyari info tuh emang belum ada sih Yang Menyatakan Kalau menyelesaikan quest ini Akan bisa menambah poin reputasi kita Jadi yang kita peroleh itu ya Hanya sebatas hadiah sederhana kayak gini sih Ya seperti quest birthday-nya look kemarin Cuma dapet baju doang Dan ini adalah topi ya Topi hasil atau hadiah Dari menyelesaikan quest ini oke Nah Ini juga sudah selesai Sudah ter-checklist Jadi sekarang kita Kalau mau pakai topi ini ya Kita tuh harus kembali guys Nggak bisa dipakai langsung gitu aja Kita kembali ke home kita masing-masing Nah Jadi Di dalam rumah kita masing-masing ini Kita tuh sebenarnya Cuman mau nyari Wardrop inventory aja Dan Lemari ini adalah Wardrop inventory kita guys Ini ya Si topi ini Masukin aja Topi dari backpack ini ya Kita cukup masukin aja Ke sini guys Seperti ini Oke Selanjutnya Kalau sudah Teman-teman tuh Bisa itu ya Nge-klik aja Di bagian Urut Icon ketiga lah Dari kelima icon ini Mau dari atas atau dari bawah Pokoknya icon player Seperti ini ya Icon player Dan ini tinggal klik aja Iconnya Lalu teman-teman Bisa Pergi Ke bagian Change avatar Nah disini Kita tuh harus Ke bagian tab Topi ya Topi 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 Nah ini dia Topinya Dan Ini adalah Hadiah quest hari ini Jadi kalau mau pakai Itu gampang banget ya Tinggal di klik aja Si topi ini Nah kayak gini Ini ada previewnya ya Preview avatar kita Kalau tidak mau Ya tinggal di uncheck aja Sekali lagi Seperti itu guys Nah ini saya mau pakai dulu Kalau sudah Select avatar Tara Sudah selesai Dan Satu quest ini Sudah berhasil Saya selesaikan ya Tapi Sekali lagi guys Saya tidak tahu ya Belum dapat info Apakah quest ini nantinya Akan membantu kita Menambah point reputasi Atau tidak Di kemudian hari Tapi untuk saat ini Saat dimana saya Menyelesaikan quest ini Infonya itu Tidak menambah point reputasi ya Dan Untuk kalian Yang mau Dapat topi OKX Seperti ini Selesaikan quest ini Sebelum tanggal 19 Agustus Atau hari Senin nanti Jam 10 malam Oke Jadi untuk teman-teman Yang sudah Menonton video ini Terima kasih Silahkan dicoba Dan semoga Tutorialnya Bisa membantu teman-teman Dengan sangat mudah ya Yaudah guys Segitu aja Sampai ketemu lagi Di video saya berikutnya Dan Bye-bye 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 Terima kasih.